SMP Negeri 2 Kota Pekalongan mulai mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran tata muka yang direncanakan dalam waktu dekat akan mulai dilakukan uji coba. Hal ini mengacu pada perkembangan COVID-19 di Kota Pekalongan juga instruksi Gubernur Jawa Tengah nomor 10 tahun 2021 dan surat keputusan bersama empat menteri tentang panduan penyelenggaran pembelajaran di masa pandemi. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Heni Daryani menyampaikan bahwa pada persiapan PTM Tahun Ajaran 2021-2022 ini belum mendapatkan surat dari Dinas Pendidikan terkait pelaksanaannya. Kendati demikian pihaknya mengaku telah siap jika nanti dilakukan PTM baik secara administrasi maupun sarana-prasarana sekolah untuk menunjang pelaksanaan PTM terbatas. Pihaknya juga mempersiapkan kesiapan pendidik dalam memberikan pembelajaran. Salah satunya akan menerapkan sistem blended learning, ialah sistem pembelajaran dengan dua pendekatan, yakni pembelajaran tata muka yang dikombinasikan dengan daring. Untuk total siswa SMP Negeri 2 sebanyak 589 murid, tetapi pada pelaksanaannya nanti hanya 30% yang mengikuti kegiatan PTM karena pesyaratan yang harus dipenuhi. Dari 6 rombel untuk satu jenjang, hanya 4 rombel yang akan mengikuti PTM dan sisanya melakukan pembelajaran secara daring. Untuk persiapan PTM yang tahun pelaksanaan 2021-2022 ini, memang sampai saat ini kami belum mendapatkan surat dari Dinas Pendidikan. Namun dengan melihat dan mencermati dari surat edaran Gubernur dan juga SKB 4 Menteri, kami sudah bersedia atau bersiap-siap secara administratif itu menyiapkan diri untuk PTM terbatas. Nah, yang kami lakukan, ini yang pertama adalah kami mengelola pendidik terlebih dahulu, karena nanti pada pelaksanaan PTM terbatas itu kami tetap mengelola anak-anak yang tidak diizinkan orang tuanya untuk tetap melaksanakan PGG. Sehingga sistem yang kami pakai adalah sistem blended. Sistem blended training ini berarti mengharuskan Bapak Ibu Guru itu membuat dua persiapan. Jadi persiapan yang full daring dan persiapan yang tata muka. Kegiatan PTM akan diberlakukan mulai pukul 8 pagi dengan durasi pembelajaran sekitar 4 jam dan tidak ada istirahat. Siswa disarankan untuk membawa bekal sendiri. Romy Suwarto, Patik TV, melaporkan.